Pemilihan Umum Pengawas Pemilu Palangkaraya Alat peraga kampanye yang dirusak Dipasang di kawasan Bundaran Kecil Palangkaraya Selamat berharap Bawaslu Segera menindaklanjuti laporannya Ketika tanggal 15 itu Menyaksikan Baleho besar di Bundaran Kecil Palangkaraya itu Dekat Kejahatan Bigi Itu baleho hanya Sobek Saya tidak tahu apakah Sobek karena hujan Atau disobek Tapi saya sebagai mantan penyitik Melihatnya ini bukan sobek karena hujan dan angin Kalau sobek karena hujan dan angin Itu ada kiwir-kiwir Ada suir-suir dikit gitu Kalau ini utuh penyobekannya Saya direkomendasi ke bawaslu Direkomendasi ke bawaslu Saya lapar bawaslu Saya sudah melapar Artinya pengurusakan Bagi saya ini bukan hanya penyobekan Bukan hanya soal caleg Bukan hanya soal politik Tapi penghinaan terhadap keluarga Sementara itu koordinator divisi penanganan pelanggaran Dan penyelesaian sengketa Bawaslu Palangkaraya Yansen mengingatkan Siapa saja yang merusak alat peragal kampanye Akan dijerat hukum pidana Dengan ancaman penjara Selama dua tahun Kita menghimbau kepada seluruh masyarakat Supaya lebih berhati-hati Kenapa? Karena ini adalah suatu tindakan pidana pemilu Yang dimana ini dimasuk di dalam Pengurusakan yaitu Dapat dipidana selama dua tahun penjara Untuk saat ini pengurusakan Baleho Baru satu saja yang melapor Cuma pada dasarnya Untuk laporan Dia harus memenuhi syarat pormil Yang dimana Yang pertama adalah Waktu kejadian Kapan terjadinya pengurusakan Yang kedua Siapa yang melapor Yang ketiga Adalah Siapa yang terlapor Dengan bukti dan saksi yang ada Kalau kebutuhan itu terpenuhi Kebutuhan pormil terpenuhi Itu bisa kita reges Dan kita tidak lanjuti Di setra Gakundu Hingga saat ini Baru satu orang yang melapor Adanya perusakan alat peraga kampanye Tim Bawaslu akan mengkaji hal tersebut Dan jika memenuhi persyaratan Maka laporan akan ditindak lanjuti Dari Palangka Raya Ririn Binti dan Dede Septajaya Melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!